Bang Suryo dari akun Twitter X milik Bang Fahri Hamzah yang hari ini berhalangan hadir untuk menjawab sendiri mengenai tweet ini menyampaikan kita nanti lihat saja siapa yang akan menjadi tersangka begitu kurang lebih seperti itu kalimatnya ya Bang Suryo ya ada yang kemudian mengartikan tweet ini sebagai intimidasi dan bahkan ada yang menganggap ini sebagai ancaman nah ini bagi Bang Suryo sendiri melihat tweet ini seperti apa? ya mas kebetulan kami ini lagi di Dapil saya lagi di Sumbawa juga lagi mengurus Pilek karena seakan-akan konsentrasi kita hari ini terfokus kepada Pilpres padahal daulat kuasa rakyat itu adanya di parlemen jadi mohon maaf karena situasi sedang kampanye kami lagi di daerah ini saya kebetulan di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat terkait dengan tweet Bang Fahri saya kira itulah konsekuensi dari sikap Pak Anies di dalam debat bahkan dalam dua kali debat yang beliau kedepankan adalah sentimen bahkan sentimen personal bukan argumen sehingga respon dari tidak hanya Bang Fahri bahkan dari publik juga yang ditangkap adalah sentimennya semisal seperti kata-kata Pak Anies yang menghubung-hubungkan antara harta pemilikan pribadi Pak Prabowo dengan rumah dinas prajurit misal itu adalah sikap sentimen bahkan saya menyebut beberapa tampilan Pak Anies itu adalah ad homitem begitu dibandingkan dengan argumen-argumen dan itulah kemudian konsekuensi logisnya banyak publik yang menangkap secara sentimen juga semisal tentang siapa yang akan diperkara pas sekali putaran semisal kita tahu bahwa sebelum pilpres beberapa capres kita kan masih di dalam perkara Pak Anies ada perkara yang sedang ditakani oleh HPH kemudian Gusimin juga begitu dan lain-lain tapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang tidak perlu muncul di publik jika Pak Anies bisa menjadi public educator yang baik di dalam debat dua kali debat Pak Anies mengedepankan sentimen dibandingkan argumen masih kemudian mengungkit-ungkit tentang mahkamah etik semisal menyerang positioning pribadi Pak Prabowo seakan-akan Pak Prabowo tidak paham etik kita review semisal pada debat pertama Pak Anies mengatakan apa perasaan Bapak terkait dengan putusan mahkamah etik putusan mahkamah itu sesuatu yang harus kita pulih tapi kalau ini hanya sekedar sentimen saja begitu respon yang kemudian disampaikan oleh Bang Fahri Hamzah tapi kenapa kemudian Bang Fahri yang bukan seorang penegak hukum bisa yakin akan ada tersangka ketika ada capres yang kalah dalam putaran pertama begitu sehingga itu sudah menjadi konsumsi publik ya beberapa kasus-kasus yang sedang ditangani oleh APH jauh sebelum proses pilpres sehingga ketika Pak Anies mengedepankan sentimen di dalam perdebatan jauh lebih banyak menyerang pribadi Pak Prabowo dibandingkan mengedepankan visi-misinya Pak Anies ini kan sedang mainstream dan memframe seakan-akan Pak Prabowo ini emosional bahkan secara verbal itu Pak Anies menyebut Pak Prabowo emosional hendak membangun mainstream bahwa seakan-akan Pak Prabowo emosional dengan kemudian menyentil isu-isu yang sangat personal tapi alhamdulillah seluruh publik melihat Pak Prabowo tidak terpancing sama sekali Pak Prabowo adalah orang yang berbesar hati, berbesar jiwa bahkan hanya tersenyum melihat serangan-serangan yang sangat sentimental terhadap Pak Prabowo itu sehingga konsekuensi logisnya orang akan mengungkit-ungkit hal-hal yang terjadi sebelum pilpres itu adalah konsekuensi dari mengedepankan sentimen tadi Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang